Hai guys, Assalamualaikum Di sore hari yang cerah ini aku sama ibu itu Lagi sepedahan naik motor ke kebun Buat beli semangka langsung ke petaninya Dan jalanannya tuh emang kayak gini ya guys Jalannya tuh menantang banget, bukan jalan yang enak Buat dilewati gitu, dan gak jarang kita itu Ngelewati jalanan yang super sempit banget Yang hanya bisa dilewati oleh satu motor Nah ini ada petani yang lagi transaksi Sama para pembeli semangkanya, dan disini tuh Gak hanya ada satu petani doang guys Disini tuh banyak banget petani-petani yang menanam Semangkanya dalam satu lahan, dan kebetulan Saat ini tuh lagi momen panen buah semangka Ini dia penampakan semangkanya Kalau dari dekat, dan ada dua macam semangka Yang ditanam di lahan ini, yang pertama Ada semangka bulat yang dalamnya itu warna merah Dan yang kedua ada semangka lonjong Yang warna dalamnya itu kuning, ini tuh semangka-semangkanya Yang belum dipanen ya guys, dan masih Banyak banget semangka yang belum gilirannya Untuk dipanen, karena lahannya itu luas banget Dan sepanjang mata memandang disini tuh Kita bisa lihat tanaman hijau dan langit yang Masya Allah indah sekali, oh ya mini vlog Kebun Semangka bakalan ada 4 video ya guys Jadi tungguin pas selanjutnya Jujur ya guys, main-main ke kebun semangka kayak gini tuh Bikin aku happy banget Karena belum pernah sebelumnya main ke kebun semangka seluas ini Eh tapi aku pernah lihat kebun semangka Tapi hanya sekilas aja, dan lahannya itu Nggak seluas ini juga ya Oh ya, selain manis dan menyegarkan, manfaat semangka Bagi kesehatan itu tidak perlu diragukan lagi ya Karena beragam kandungan nutrisi di dalamnya Dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh Melancarkan pencernaan, dan juga Mengandung berbagai macam vitamin Seperti contohnya vitamin A, vitamin C, vitamin B6, dan juga asam folat Dan aku yakin buah semangka itu adalah buah favorit banyak orang Karena rasanya yang enak dan juga harganya sangat terjangkau Oh ya guys, aku kesini tuh sekitar jam 4 sore gitu ya Tapi cahaya mataharinya masih terang banget Nah ini aku ketemu para pengepul yang bawa buah semangka Dan biasanya itu untuk dijual lagi ya Entah itu ke pasar, ataupun dijual ke perorangan Tapi di tengah jalan aku ketemu sama bapaknya lagi nih guys Kayaknya beliau ini lagi ngebenerin buah semangkanya ya Biar gak jatuh ataupun biar gak miring Terus sekarang aku mau lanjut ke kebun yang ada di sebelah bagian timur Buat lihat buah semangka yang lebih banyak lagi Stay tune ya guys Oke sekarang kita udah nyampe di kebun sebelah timur Yang kebanyakan semangkanya itu masih belum dipanen ya guys Dan ini kebetulan kalau yang ini jalanannya itu agak lebih luas ya Dan bisa dilewati oleh truk Nah disini banyak banget bapak-bapak petani yang lagi ngangkutin Atau masukin buah semangkanya ke atas truk Untuk dibawa ke para pembeli Dan ternyata bener dong kata ibu Kalau disini tuh buah semangkanya lebih banyak Dibandingkan dengan lahan yang udah kita lewatin tadi Jadi kita mutusin buat beli semangka disini aja Oh ya BTW ternyata yang beli tuh banyak banget ya Kayaknya selain pengepul buah Banyak banget warga sekitar yang beli langsung ke petaninya kayak gini Karena emang jauh lebih murah Terus aku baru tau ya Ternyata umur nanam semangka itu lumayan singkat Setelah 60-90 hari masa tanam Ternyata udah bisa dipanen Eh tapi ini beneran guys Meskipun udah sore Tapi panas mataharinya itu masih nyentrong banget Dan alhamdulillah ini kita beli semangka Tapi juga ada yang dikasih dan dibukain pula Bapaknya paham banget ya Kalau sebenarnya kita lagi kehausan Walaupun lagi panas banget Tapi masih banyak pekerja yang tetep panen nih guys Mini vlognya lanjut ke 4 tempat ya Beli semangkanya udah Makan semangka di tempat juga udah Jadi lanjut kita pulang Eh tapi sebelum pulang ini aku istirahat dulu Sambil nunggu truknya buat lewat Dan sambil liatin para petani ngangkut buah semangka Dari tengah lahan ke pinggir jalan Ternyata ngangkutnya kayak gini ya guys Buah semangkanya yang udah dipetik dimasukkan ke karung Terus dipikul Nah ini awalnya aku pikir Pake alat kayak arco gitu ya Tapi ternyata enggak Nah ini si bapak dari tadi itu Ternyata sadar kamera banget ya Dan beliau berkali-kali ngacungin jempolnya ke kameraku Dan nyuruh aku buat masukin videonya ke tiktok Ternyata si bapak gaul juga ya Oke untuk lahannya ini tuh awalnya lahan tebu ya guys Terus setelah tebunya dipanen Dibabat Lalu ditanami buah semangka Dan sistemnya itu sewa lahan Dan ada jangka waktunya Jadi enggak seterusnya dipake untuk tanam buah semangka Nah saat lagi perjalanan pulang Ternyata masih ada petani yang nunggu semangkanya Buat diangkut kendaraan Dan tau enggak sih guys Semangkanya itu ternyata lebih banyak lagi Satu sepain banget enggak sih Lihat hamparan semangka sebanyak ini Oke di perjalanan terakhir ini Aku bakal nunjukin juga keindahan Gunung Raung Terima kasih sudah menonton sampai akhir Wassalamualaikum